Jadi kelangkaan likuiditas di pasar keuangan, dana masyarakat yang dikelola BNI Asset Management masih meningkat. Dana kelolaan anak usaha BNI ini meningkat dalam 3 tahun terakhir, di akhir tahun 2013 mencapai 6,97 tln rupiah dan tahun 2014 senilai 8,75 tln rupiah. Target dana kelolaan tahun ini sebesar 15 tln rupiah dan telah diperoleh sebanyak 10 tln selama kuartal pertama. Direktur BNI Asset Management Isbono M. Iputro mengatakan penyumbang terbesar adalah produk reksadana karena imbal hasil tinggi. Sejak awal tahun imbal hasil reksadana sebesar 16,8% lalu sekitar 4,6 poin di atas imbal hasil IHSG.